Intro Perkenalkan, namaku Jeffrey Yanto, biasa dipanggil dengan Jeffrey. Umurku sekarang 31 tahun, hobiku berolahraga dan main fitness atau nge-gym. Aku dilahirkan dan tumbuh besar di suatu perkampungan yang berada di kota Padang, Sumatera Barat. Saat ini aku sedang merantau, yaitu ke kota Jakarta. Dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang baik dan hidup serba kesulitan, itulah alasan yang memaksaku untuk merantau ke kota ini. Disini aku tinggal di suatu kos-kosan yang tempatnya tidak jauh dari tempatku bekerja. Sudah berjalan 3 tahun lamanya aku bekerja sebagai seorang security di sebuah perumahan elit. Dikarenakan aku sering berolahraga dan main fitness atau nge-gym, jadi wajar saja jika aku mempunyai tubuh ideal yang besar dan atletis. Dengan perawakan ku ini, gak heran jika banyak para ibu-ibu di perumahan tempatku bekerja yang kagum kepadaku. Statusku sudah menikah dan dikaruniai satu orang anak. Dikarenakan anak dan istri tinggal di kampung halaman di kota Padang, jadi aku hanya pulang setiap 2 bulan sekali untuk menjenguk dan melepaskan rindu dengan anak istriku. Karena suatu keadaan dan tututan pekerjaan, aku sudah 3 bulan lamanya belum pulang untuk bertemu dengan anak istriku. Nah, awalnya hidupku normal dan biasa saja, kos di tempat ini. Namun entah mengapa, sejak aku berkenalan dengan ibu Yuli, lambat laun aku mulai tertarik dengannya. Oh iya, ibu Yuli ini pemilik kos-kosan yang aku tempatin. Beliau menjadi TKW di Arab Saudi dan baru pulang ke Indonesia selama 3 bulan ini. Dan dulu selama bekerja menjadi TKW, anaknya lah yang mengelola kos-kosan tempat kami tinggal ini. Saat pertama kali aku berkenalan dengan ibu Yuli, aku tidak menyangka kalau beliau adalah seorang janda. Sebab dengan parasnya yang cantik, putih, bersih, beliau tampak kelihatan masih muda, meskipun usianya sekarang menginjak 45 tahunan. Suaminya sudah tiada sejak 4 tahun yang lalu karena suatu penyakit dan mewariskan semua harta bendanya kepada anak istrinya, seperti rumah mewah dan kos-kosan serta bisnis-bisnis lainnya. Semenjak perkenalan itu, aku dan ibu Yuli semakin dekat dan akrab. Tidak jarang ia curhat kepada aku tentang keluh kesah kehidupannya semenjak ditinggal suaminya. Dilihat dari gelagatnya, ibu Yuli ini butuh sebagai teman curhat. Aku hanya bisa memberikan dorongan dan tidak pula aku selalu menghiburnya saat beliau sedang dalam keadaan bersedih agar hidupnya bisa semangat lagi. Singkat cerita, suatu ketika di hari Kamis malam, aku sedang lembur bekerja karena akan ada tamu yang datang menemui pemilik perumahan tempatku bekerja. Saat aku pulang ke kosan, rupanya aku lupa membawa kunci cadangan. Lantas, dengan segera aku pun menelpon ibu Yuli. Seketika itu, ibu Yuli keluar dan membukakan pintu pagar untukku. Namun entah mengapa, tiba-tiba aku sedikit bengong saat melihat ibu Yuli keluar hanya memakai das terputih pendek dan sedikit terawang. Kejatikan alaminya terpancar jelas hingga membuat jantung ini berdebar dan terbesit dalam pikiranku ingin memilikinya. Maka sejak saat itulah pikiranku mulai mikir hal-hal yang tidak-tidak. Setelah pintu dibuka, aku mulai bergegas masuk ke dalam dan beristirahat di dalam kamar karena sudah kelelahan seharian bekerja. Waktu pun berlalu dan kira-kira jam 10 malam, aku dikagetkan dengan suara aneh yang berasal dari dapur. Perlahan aku beranjak menuju ke dapur dan ternyata, oh ternyata ku lihat ibu Yuli sedang memasak di sana. Lalu ku hampiri beliau sekitar ingin menyapa dan menanyakan sedang memasak apa. Dan pada akhirnya, aku pun turut membantu, membantu untuk memasak di sana. Kami pun memasak bersama sambil bercanda gurau, bahkan ibu Yuli sempat tertawa terbahak-bahak karena candaanku disela-sela memasak. Aku mencoba memberanikan diri untuk mengungkapkan semua isi hatiku kepadanya. Dengan niat baikku, disitu aku berjanji akan menggantikan suaminya. Mulanya beliau sangat terkejut, namun perlahan-lahan aku coba merayu dan menjelaskan tentang niat baikku. Akhirnya beliau mau menerimaku. Sesekali beliau melihatku, seolah menyimpan harapan lebih kepadaku, disitu aku mengerti dan paham apa yang ada di dalam hatinya. Karena penasaran dan tidak ingin membuang waktu yang lama, aku pun memulai dengan perlahan permainan itu. Beliau pun memberikan semuanya kepadaku. Aku pun menerimanya dengan senang hati dan ikhlas. Bahkan kami sudah yakin kalau ini akan berjalan dengan baik-baik saja. Waktu pun terus berlalu, semangat kami sangat tinggi. Aku pun terus memberikan dorongan-dorongan yang semakin cepat dan tepat sasaran, agar ibu Yuli semakin menikmati keindahan bersamaku. Malam itu, suasana sunyi dan sepi membuat kami terus melakukan aktivitas itu dengan penuh semangat. Suara kecil ibu Yuli mulai terdengar. Cengkeraman kuat tangannya mulai kurasakan. Gerakan lembut darinya juga mulai terasa. Di situlah aku mencoba memaju lebih cepat, agar permainan aku itu selesai dengan kebahagiaan. Sebelum ayam berkokok, ibu Yuli memintaku untuk menyelesaikan permainan ini. Maka dengan kebahagiaan, aku pun berusaha dengan memaksimalkan untuk terus memacu lebih cepat dan tepat. Hingga beberapa style, kami coba. Dan pada akhirnya, baby oil, ibu Yuli sudah pun terasa sangat licin. Dan tidak butuh waktu yang lama, akhirnya misi kami selesai dengan kebahagiaan. Setelah selesai mengerjakan permainan itu, kami pun melanjutkan memasak lagi. Dan kebetulan kami berdua sudah sangat lapar. Maka setelah beberapa saat, akhirnya masakan kami pun matang dan siap disajikan. Kami pun makan malam bersama dengan sejuta cerita di dapur itu. Selesai makan, aku pun beranjak menuju ruanganku dan beristirahat agar besok kembali bekerja dengan ceria dan penuh semangat. Oke, jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!